Terima kasih pemirsa namastu bersama kami di Kabar Kepri, tim gabungan TNI Angkatan Laut melalui tim unit 1 Kejahatan dan Kekerasan Laut dan Satgas Bais TNI menggagalkan penyelidupan 3 unit mobil mewah dari Singapura di Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu malam. Sebelumnya 2 unit mobil lainnya telah berhasil lolos ke Jakarta. Saat ini 3 unit mobil tersebut tersimpan di gudang Batam Trans milik seseorang berinisial RT. Tim gabungan yang beranggutakan 11 orang terdiri dari 2 orang tim Satgas Bais TNI dan 9 orang tim unit 1 Jatan Rasla Lantama 4 langsung melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan di gudang ditemukan 3 unit kontainer yang berisi mobil mewah bekas seperti Nissan Skyline GTR 33 warna putih tahun 2000, Nissan Skyline GTR 34 tahun 2000, dan sedan Mustang warna merah tahun 1972. Hingga kini tim gabungan terus melakukan pengembangan melalui penjaga gudang berinisial P. Diduga sudah ada 2 kontainer yang sama sampai ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Koordinasi pun dilakukan dengan Dispamal dan Bia Cukai Tanjung Priuk, sehingga terdapat beberapa kontainer yang dicurgai dan diamankan ke kantor Bia Cukai Tanjung Priuk. Selama ini diduga Batam menjadi transit penyelundupan mobil mewah asal Singapura, karena secara geografis Batam memang berdekatan dengan Singapura. itulah ini baik bagi Gargal dan Bia Cukai 01.31. uaryo Angkatnya maman Negerapan Angkatnya 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 A play Angkatnya 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 Tim Liputan TV Kepri dari Batnam mengabarkan. Terima kasih telah menonton.